Sinyal perang nuklir akan terjadi. Hal itu ditandai dengan munculnya pesawat kiamat milik Rusia, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan uji coba pesawat kiamat tersebut. Lalu, kenapa diculuki pesawat kiamat dan seperti apa pesawat kiamat itu? Berikut ulasannya. Ilyusin IL-80 Magstom dikenal sebagai pesawat hari kiamat milik Rusia. Pesawat ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi Presiden Rusia apabila terjadi perang nuklir. Untuk itu, pesawat ini memiliki teknologi dan peralatan yang canggih. Beberapa komponen komunikasi dari pesawat ini sempat dicuri ketika terparkir. Bagian yang dicuri mengandung logam mulia termasuk platina dan emas. Beratnya mencapai beberapa kilogram. Hal ini diduga menjadi penyebab dicurinya komponen itu. Sebagai pesawat hari kiamat, Ilyusin IL-80 ini dapat menampung puluhan orang dan memiliki daya jelajah sejauh ratusan ribu mil selama tiga hari non-stop di udara dengan persediaan bahan bakar 185 ton. Pesawat ini juga dapat mengisi bahan bakar di udara. Saat ini, Angkatan Udara Rusia memiliki empat pos komando udara Ilyusin-80. Pos komando ini dibuat pada era Uni Soviet. Pesawat ini memiliki peralatan komunikasi khusus untuk tetap bisa terhubung dengan Angkatan Bersenjata Negara, termasuk pasukan yang meluncurkan nuklir. Bagian ekor pesawat terdapat antena yang berguna untuk berkomunikasi dalam radius 6.000 km. Pesawat hari kiamat ini dilengkapi dengan pot generator listrik besar yang berada di dalam mesin. Setiap pot generator listrik memiliki panjang sekitar 9,5 meter dan 1,3 meter. Kedua pot tersebut juga dilengkapi lampu pendaratan. Pesawat ini juga dilengkapi dorsal radem yang berfungsi untuk komunikasi dengan satelit atau SATCOM. Ditambah kabel antena di bagian belakang badan pesawat yang berfungsi untuk transmisi dan penerimaan radio very low frequency, VLF, yang berguna untuk berkomunikasi dengan kapal selam pengusung rudal balistik. Ilyusin-80 telah beroperasi sejak 1987 dan akan diganti oleh pesawat baru yang memiliki jarak tempuh lebih jauh yang akan dinamakan IL-96400M. Namun, belum ada informasi lebih lanjut kapan tepatnya. Itulah beberapa spesifikasi dari Ilyusin-80 yang merupakan pesawat andalan Rusia untuk saat ini. Tidak diragukan lagi kecanggihan akan peralatan yang dimilikinya. Bahkan, apabila terjadi perang nuklir, Presiden Rusia Vladimir Putin akan menaiki pesawat ini untuk memimpin jalannya peperangan. Tim Jurnal TV mengabarkan